Ilahi las tulil firdausi ahla Ya Allah, aku menyadari bahwa aku sesungguhnya tidak pantas menjadi penghuni syurgamu Ya Allah, tapi aku juga tidak akan kuat jika menjadi penghuni neraka jahimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengajak kepada kita semua melakukan proses ikhtiar yang tidak pernah berhenti-berhentinya Ada riwayat ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW Sahabat ini menyampaikan kekagumannya kepada Rasulullah terhadap seorang sahabat Kita sebut saja bahwa sahabat ini si Fulan Dia menyampaikan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, si Fulan ini luar biasa solehnya Kalau saya datang ke masjid, si Fulan sudah dalam keadaan khusuk dia berzikir Khusuk membaca Al-Quran Dan begitu pula ketika saya sudah meninggalkan masjid Saya pun melihat si Fulan masih khusuk membaca Al-Quran Wahai Rasulullah, betapa solehnya si Fulan Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini Wahai sahabat Adakah si Fulan sudah punya istri? Betul Wahai Rasulullah, dia punya istri Adakah si Fulan juga punya putra putri? Betul Wahai Rasulullah, si Fulan juga punya putra putri Jikalau dia selalu berlama-lama di masjid Siapa yang kemudian memberikan makan bagi istri dan anak-anaknya Wahai Rasulullah, istri dan anak-anaknya Disupport kebutuhan hidupnya oleh kakaknya Lalu Rasulullah pun menjawab Oh kalau begitu yang soleh adalah kakaknya Saya ingin menyampaikan kepada kita semua Sesungguhnya si Fulan punya kewajiban memberikan nafkah Kepada istrinya, juga kepada putra putrinya Bagaimana kita melihat banyaknya ayat Yang Allah membangun keseimbangan kepada kita Untuk melakukan keseimbangan Iman amal soleh Iman amal soleh Hal seperti inilah yang saya ingin Mengajak kita semua Bagaimana di bulan Ramadan ini Kita kuatkan Kita luaskan Seluruh ikhtiar kita Untuk membangun amal soleh Sehingga keseimbangan Antara kebutuhan-kebutuhan ukrawi Dan kebutuhan duniawi Sama-sama bisa kita maksimalkan Mudah-mudahan puasa kita hari ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selamat berbuka puasa Jangan lupa berdoa Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika aftortu Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah Untukmu aku berpuasa Dan kepadamu aku beriman Dengan rizkimu aku berbuka Dengan rahmatmu Wahai zat yang maha penyayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih